Injil Lukas, Yesus Kristus ketika berumur 12 tahun Lukas 2 ayat 41-52 Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pascah Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Terima kasih telah menonton!